Intro Selamat berjumpa lagi pada perkuliahan hari ini kita masih membahas analisis biaya polomo laba pada perkuliahan pertama kita sudah membahas bagaimana cara menghitung BEP pertemuan kedua bagaimana kita menghitung target laba kemudian yang perkuliahan terakhir itu mengenai konsep CM per unit sekarang kita akan bahas mengenai grafik CVP jadi grafik CVP jadi grafik CVP ini bisa dibagi 3 ada 3 model grafik yang pertama kita bisa membuat grafik CVP analysis seperti ini jadi yang pertama ini sumbunya adalah sumbu X unit dijual disini penjualan atau biaya jadi kita bisa tarik garis pertama disini adalah biaya tetap ini garis biaya tetap yaitu kalau contoh sebelumnya adalah ini Rp. 500.000 jadi berapapun unit dijual biaya tetapnya Rp. 500.000 dalam batas atau lepan sesuai konsep biaya tetap kemudian kita bisa tarik biaya variable seperti ini seperti ini biaya variable kalau kita buat ini garis biaya variable seperti ini kita akan sulit menentukan total biayanya maka bisa kita geser garis ini tidak dari 0 tapi mulai dari biaya tetap yang kita tarik sejajar dengan garis yang menjadi mali jadi jadi dasar ini jadi kalau kita tarik terus lurus dia akan sama seperti ini ini kita peroleh adalah total biaya total biaya sehingga kita kalau ini kita hapus ini kita hapus kita bisa dengan mudah menentukan total biayanya biaya variable jadi ini merupakan biaya tetap dari sini ke mali kemudian dari sini ke mali ini adalah biaya variable ini biaya tetap jadi kalau ingin cari total biayanya berarti dari ke mali sampai di sini ini total biaya total biayanya total biaya total biaya jadi biaya tetap tambah biaya variable dapat total biaya kemudian penjualan penjualan misalnya ini penjualan ini total penjualan yaitu unit dijual kali harga jual per unit kita proyek titik perpotongan di sini ini merupakan BF jadi kalau kita ambil tadi ya ini kalau harga jual per unitnya itu tadi seribu misalnya kemarin kemudian biaya variable jualnya 600 sehingga kita peroleh BF-nya di sini 1250 kalau kita kalikan dengan 1250 unit kita jual kali 1000 ini sama dengan 1.250.000 jadi yang ini merupakan daerah laba dari sini kemarin sementara ini merupakan daerah rugi jadi kenapa rugi karena biaya total biaya kita lebih besar daripada penjualan kenapa ini laba karena total penjualan lebih besar daripada total biaya ini BF di titik perpotongan jadi apa kelemahan grafik ini grafik ini tidak terlihat daerah CN laba kontribusi supaya kita bisa melihat wilayah atau daerah kontribusi kita bisa buat model yang kedua grafiknya sama jadi ini unit dijual kemudian ini penjualan atau biaya kenapa penjualan atau biaya karena garisnya disini ada garis penjualan juga ada garis biaya jadi misalnya ini sama jadi tapi yang yang kita garis pertama disini kalau kita ingin lihat si ampere unitnya itu biaya variable-nya jadi ini garis biaya variable kemudian terbalik dengan yang tadi ini kita coba buat malnya ini garis biaya tetap garis biaya tetap kalau seperti ini kan susah berapa total biayanya tidak bisa kita buat dalam grafik sehingga kita coba ini kan biaya variable biaya yang berubah secara proporsional ini garis lurus seperti ini jadi kalau kita ingin mencari apa namanya melihat jarah si ampere unit ini kita bisa geser disini kita mulai dari ini 500 ribu biaya tetapnya jadi kita tarik sama dengan biaya variable disini tadi dia sejajah dengan garis biaya variable-nya ini sejajah kita anggap ini sejajah karena biaya tetap itu totalnya sama 500 ribu jadi ini totalnya sama 500 ribu kita dapat total biaya total biaya sehingga kalau ini kita hapus ini kita hapus kita bisa tentukan ini dari sini adalah biaya variable-nya dari sini kemari ini biaya tetap ini dari sini ini total biaya total biaya seperti itu jadi biaya variable tambah biaya tetap dapat total biaya kemudian kalau kita tarik penjualan ini total penjualan total penjualan kita bisa peroleh disini adalah BEP-nya BEP ini sama ini 1250 berarti ini kemari ini 1 juta 250 ribu 1 juta 250 ribu ini merupakan daerah rugi ini merupakan daerah laba karena total penjualannya lebih besar pada total biaya daerah CM yang mana daerah CM tadi CM adalah penjualan dikurang biaya paragot jadi kita keluarkan biaya paragot ini berarti dari sini kemari ini adalah CM laba kontribusi laba kontribusi jadi kita bisa lihat kalau seandainya CM lebih besar daripada biaya tetap CM lebih besar daripada biaya tetap maka disini ada laba artinya CM itu dari sini kemari biaya tetapnya dari sini kemari tapi kalau ini CMnya disini itu penjualan kurang biaya paragot jadi ini CMnya dari sini kemari berarti apa ini biaya tetapnya dari dari sini kemari dari sini ini biaya tetap sampai kemari maka CM disini lebih kecil daripada biaya tetap maka ini kita sebut dengan rugi kalau CM sama dengan biaya tetap maka ini BEP kita sebut dengan BEP ini terlihat CM area kemudian yang ketiga itu kita bisa buat labik yang hanya menunjukkan laba dan rugi berarti disini rugi disini laba ini unit dijual ini dijual sehingga kita bisa tarik garis seperti ini jadi kalau tidak ada penjualan sama sekali rugi kita sebesar biaya tetap yaitu 500 ribu tapi kalau penjualannya satu unit berarti 500 ribu kurang 400 kalau dua unit 500 ribu kurang 800 karena si M penunjuknya 4 400 400 si M penunjuk disini 400 sehingga kalau penjualan kita 1250 maka kita BEP di atas ini kita akan laba sini daerah laba sini daerah rugi jadi kita bisa buat rumus laba atau ruginya seperti formula sebelumnya yaitu 400 X kurang 500 ribu biaya tetap X nya unit dijual jadi kalau 1251 unit terjual berarti laba kita 400 1252 laba 800 kalau misalnya 1300 berarti 50 unit di atas BP L400 yaitu 25 ini grafik yang kita bisa lihat sesuai dengan kita buat sesuai dengan kebutuhan terima kasih sampai jumpa lagi pada perkuliahan berikutnya selamat menikmati